Dalam beberapa hari terakhir, petisi dan kritik dari berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi dan gelaran pemilu 2024 terus bermunculan dan semakin meluas. Namun bukannya merespon kritik ini dengan baik, sejumlah guru besar dan akademisi justru mendapatkan intimidasi. Semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang gerakan-gerakan. Jadi kita natural aja dan menyaksikan bahwa kampus-kampus ini yang mengungkapkan pandangan yang senyatanya ada di masyarakat. Kita hormati. Di tengah banjir kritik para guru besar terhadap pemerintahan Jokowi jelang pemilu 2024, calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengungkap terdapat operasi senyap menekan para rektor perguruan tinggi agar memuji pemerintahan Jokowi. Mahfud mengaku dirinya mendapat laporan dari sejumlah rektor yang mendapat tekanan untuk membuat pernyataan sikap mengenai pemerintahan Jokowi Dodo, Ma'ruf Amin. Semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang gerakan-gerakan. Ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta oleh orang yang melakukan operasi itu. Tetapi ada rektor yang jelas-jelas menolak. Ia menyatakan, dia menyatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, pemilu baik, penanganan COVID nomor 1 dan sebagainya. Nah itu yang beredar ke rektor-rektor, tapi tidak semua rektor menyetujui pernyataan itu ada yang memodifikasi, tetapi ada juga yang membacakan itu sesuai dengan pesan yang ditulis template-nya. Coba kamu baca ini. Namun menurut Mahfud MD, banyak rektor yang dengan tegas menolak membuat pernyataan memuji pemerintahan Jokowi. Seperti yang dilakukan oleh rektor unika Sudija Pranata, Semarang, Ferdinand Dustindarto. Dirinya secara tegas menolak permintaan tersebut meski mendapat tekanan dari aparat. Izin menghubungi, beliau menyatakan dari Kora Sabus. Dan saya jawab, ada apa? Mengatakan, saya sedang ada pertemuan itu. Lalu beliau WA meminta pernyataan itu, video itu. Kemudian saya mengatakan, mohon maaf, Bapak, kami memilih untuk tidak membuat itu. Lalu Sabtunya setelah kami membuat pernyataan di Surabaya itu, beliau WA lagi kan? Dengan memberi contoh video-video dari perbedaan segi lain. Ada unsur, ada undik, ada wind, dan sebagainya. Ada beberapa PTS di Semarang. Ya, jawab saya sama. Maka tadi pagi, beliau mengatakan, Pak Ambo, kasihan dengan saya gitu. Maka saya katakan, saya tahu masalah yang menjalankan tugas. Tetapi saya juga harus menghormati pilihan. Tolong menghormati pilihan kami gitu. Jadi intinya bukan kami membenci, tidak ketika itu hal baik, tentu harus kami katakan hal baik. Tetapi sebenarnya, tetapi ketika ada sesuatu yang tidak pas, ya kami harus mengatakan itu tidak pas. Dan mari kembali ke hal-hal yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi. Sementara itu, menurut calon presiden nomor 1 Anies Baswedan, upaya pemaksaan sudah lewat masanya. Anies menilai, saat ini masyarakat sudah mengungkapkan pandangan secara otentik. Anies mengibaratkan dengan kalimat, beci ketitik oloketoro, yang diartikan, kebaikan terlihat dan keburukan akan ketahuan. Sudah lewat masanya untuk melakukan operasi-operasi yang sifatnya kosmetik. Tidak akan bisa berhasil. Semuanya akan terungkap. Tadi kemana saya sampaikan beci ketitik, oloketoro. Jadi kita natural saja dan menyaksikan bahwa kampus-kampus ini memang mengungkapkan pandangan yang senyatanya ada di masyarakat. Kita hormati. Dan kalau ada yang harus dikoreksi, ya lakukan koreksi. Sejumlah guru besar menyampaikan kritiknya kepada pemerintahan Jokowi yang dinilai sudah menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan dalam pemilu 2024. Para guru besar juga meminta Presiden Jokowi mengedepankan azas demokrasi dan kepentingan masyarakat. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!